Badan Pegawas Pemilu, D.I.E. mengantisipasi modus baru politik uang dengan sistem uang digital atau e-money. Bawaslu akan meminta bantuan OJK untuk mendeteksi potensi terjadinya kasus tersebut. Badan Pegawas Pemilu terus melakukan pegawasan potensi pelanggaran pemilu 2024, salah satunya pemirsa dengan mengantisipasi modus baru praktik politik uang. Modus tersebut dilakukan dengan sistem uang digital atau e-money, meski sampai sekarang belum ditemukan kasusnya di D.I.E. Tapi ke depan, Bawaslu akan meminta bantuan OJK untuk mendeteksi potensi terjadinya kasus tersebut. Saat ini, Bawaslu Sleman tengah mendalami kampanye dengan modus politik uang yang dilakukan peserta pemilu 2024. Terima kasih. Terima kasih.